Bagaimana sebenarnya ceritanya gara-gara bagi-bagi handphone, kemudian juga mengangkat guru honorer, Anda kini dilarang maju? Saya juga bingung, karena ini program yang saya kira seandainya saya tidak maju, ini tidak masalah. Seandainya saya tidak, apa namanya, petahana tidak masalah. Karena ini program yang sudah tersusul 5 tahun, lantas kalau seperti pernyataan seperti itu, berarti tidak usah dong kita bikin apa-apa. Yang kedua, petahana kan diperbolehkan maju kedua kalinya. Kalau seperti itu dicabut saja hak, tidak usah, satu priode saja, tidak usah dua priode. Karena ini persoalan rakyat, RPJMD itu punya undang-undang untuk dilaksanakan. Jadi kalau seperti hari ini yang dengan wajah demokrasi kita seperti ini, bisa dibayangkan bagaimana kita berjuang untuk rakyat yang kemudian dengan tuduhan satu pasangan saja bisa membuat kita tereliminasi karena memperjuangkan 1,7 juta masyarakat Kota Makassar. Oke, Pak Dhani saya ingin memastikan saja, tapi pada saat itu Anda mengetahui tentang keberadaan pasangan 71, bahwa ada aturan tertentu yang dikenakan kepada petahana. Tahu, ya. 6 bulan sebelum tidak boleh melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan lain. Sejak kapan saya bisa tahu bahwa itu merugikan pasangan lain, pasangannya belum ada? Ya, ya. Artinya dari mana kami tahu? Jadi misalnya begini, pada saat kami merencanakan itu, kami tahu enggak ada pasangan yang dirugikan? Memangnya kalau dirugikan ini mundur. Saya juga bukan orang hukum, tapi saya bingung dan saya merasakan ketidakadilan yang luar biasa. Karena KPU di KPU di sidang, kami tidak diikutkan. Tidak diundang? Tidak diundang. Pada saat digugat ke Panwasu? Kemudian KPU dinyatakan bersalah, kita yang dihukum. Bingung saya. Saya ingin memastikan sekali lagi, Pak Dari. Jadi waktu itu motivasinya apa? Karena memang landasan itu adalah program yang memang sudah dirancang. Motivasinya adalah tugas wali kota menjalankan RPJMD, visi misi. Itu kan visi misi janji politik sebelumnya. Berarti enggak usah kita penuhi janji. Dan kami adalah beberapa dari kepala daerah yang menurut negara, kami diberi penghargaan, 80 persen janji politik ke rakyat yang terpenuhi. Seperti itu. Jadi hanya sekedar melaksanakan tugas ya? Tugas. Program itu sudah dirancang sebelumnya. Terima kasih telah menonton.